Intro Sasak pengusaha muda disebut telah membantu Siti merawat Syawang Siapakah sasak pengusaha muda yang membantu Siti merawat Syawang dengan kucuran dana Kisah viral Siti mantan TKW yang merawat anak majikannya Syawang Hingga dibawa ke Indonesia membuat orang dermawan memberikan bantuan Sosok baik yang membantu Siti merawat Syawang yang merupakan penyandang disabilitas tersebut ternyata warga Taiwan Sang dermawan adalah pengusaha muda yang lama tinggal di Indonesia dirinya ikut ternyuh dengan kisah Siti yang merawat Syawang Meskipun sosok ini tidak dibeberkan langsung oleh Siti ternyata pengusaha muda ini langsung memberikan banyak bantuan Setelah cerita huang ini viral di media sosial pengusaha muda itu pun memberikan bantuan untuk Syawang Menerima bantuan itu Siti TKI Taiwan yang membawa pulang anak majikannya itu pun langsung bergegas Siti bergegas untuk membelikan berbagai keperluan huang selama di Indonesia Sebab sejak ayah kandung huang meninggal dunia 2 tahun lalu Anak disabilitas itu tak lagi mendapatkan uang yang layak untuk kebutuhan sehari-hari Sang ibu disebutkan Siti tak pernah menyayanginya apalagi menanyakan keberadaan sang anak Kakak perempuan huang pun telah memblokir nomor Siti dan sudah tak bisa lagi dihubungi Karena bingung dengan nasib huang Siti pun memposting kondisinya di TikTok Hingga akhirnya video huang viral dan mengunggah hati Faisal Soh Video Siti di Youtube Faisal Soh pun viral hingga kini Siti mendapatkan bantuan untuk kebutuhan huang Di akun TikToknya Siti mengatakan bahwa ada seseorang pengusaha muda yang sukses baik hati membantu huang Pengusaha itu berasal dari Taiwan dan sudah tinggal lama di Indonesia Nah titipan kali ini berasal dari pengusaha muda sukses yang tinggal lama di Indonesia yang berasal dari Taiwan Menurut Siti pengusaha muda itu menitipkan uang tersebut untuk dibelikan keperluan untuk huang Dan saya langsung bergegas untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara membelikan keperluan huang Tampak video itu Siti terlihat mengendarai motor menuju supermarket Perjalanan dari rumahnya harus melewati jalanan yang kanan kirinya dipenuhi dengan pohon tinggi Ia juga harus melewati perkampungan dengan jalan kecil Sesampainya di pusat perbelanjaan itu Siti pun langsung membelikan berbagai keperluan huang Seperti pempost, tisu basah, susu, tisu kering, dan sabun mandi Siti juga memperlihatkan kursi roda untuk huang Namun tidak diketahui apakah itu pemberian seseorang atau dibeli Siti di toko tersebut Tak hanya itu saja usai viral di media sosial Siti pun sampai diundang ke rumah Uyak-Uyak Terlihat Siti mengirimkan screenshot WhatsApp tim Uyak-Uyak kepada Faisal Soh Faisal Soh kemudian menyarankan agar Siti memenuhi undangan tersebut Dan akan membiayai untuk transport Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye